Betul-betul tinggi memang kepasang ya Jangan di depan sana Wani lanjut dulu ya Masak Bukan pulang ke Rahmatullah Tapi pulang ke rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan video Youtube Putri Tunggal 84 Pada kesempatan sore hari ini Alhamdulillah Saya berada di Depan rumahnya Pak Sudiwani Untuk melihat Program Penanggulan di ladangnya Pak Wani ya Ladang yang ditempati Pak Wani Dan disini ada Alat Besar ya Alat besar yang dari Sana ya Pembersihan parit itu ya Jadi dari Masjid Al-Aqsa sampai Kesini sudah selesai dibersihkan Paritnya Dulu pernah dibersihkan dengan alat kecil Tapi Diulang lagi ya dengan menggunakan Alat yang lebih besar ini Jadi sudah Apa namanya ini Sudah bersih Ini mungkin arahnya mau pindah ke sana Atau bagaimana Soalnya ini alatnya sudah ada disini Mungkin mau menuju Kesana lagi ya Jadi sore hari ini saya mau melihat Apa namanya Program penanggulan di ladangnya Pak Wani ya Ladang pinjam pakai Ini alatnya besar Ini alatnya besar bukan alat yang kecil itu ya Jadi Apa namanya itunya panjang Sampai ke pinggir sana Jadi bisa bersih semua Seperti itu Dan kemarin-kemarin Tidak sempat ke sini Atau mampir ke tempatnya Pak Wani Karena kemalaman juga Jadinya Baru sore hari ini Bisa mampir Ini pun sudah Hampir jam 6 sore Jadi mau saya mau lihat Saya sepil sedikit Apa namanya Tanggulnya Pak Wani Sampai mana ya Nah ini sudah Yang bagian sini Yang pertama kemarin Sudah Sudah yang pertama ini ya Sudah kering ini Jadi kita mau jalan-jalan ke belakang Sudah bisa diinjak Pak Wani ya Sudah Saya cari tambah sedikit Pak dulu Oh mau ngare dulu Iya ini Di depan ini Oh iyalah Saya letak ke belakang ya Iya mau Pak Nah itu Campingnya di sana ya Masih Mau dicarikan makan katanya Belum diaritkan Sama Pak Wani Jadi ini Tanggulnya Pak Yang Di sini ini Lebar ya Biasanya yang di tempat yang lain Ini Cuma 1 meter Ini Pak Wani 2 meter Dan Galihnya pun Yang dulu di sini ini Parit ya Di sini Parit Sekarang Bukan parit lagi Jadi paritnya dipindah Di sebelah sana Untuk menghindari Longsornya Longsoran dari sini ya Longsoran dari sini Karena Kalau terlalu dekat Paritnya nanti Longsor Jadi Agak jauh sedikit Seperti itu Paritnya Sekitar Kurang lebih 3 meter ya Dari tanggul Nah ini sudah Diinjak-injak Bisa diinjak-injak Sudah agak keras ya Nah di sini Ada yang sedikit Longsor ini ya Karena Kemungkinan garuknya Terlalu dekat ya Jadi Longsor ini Tapi Enggak Enggak panjang yang Longsor ya Cuma Sedikit aja Nah sehabis Dipanen padinya Nah ini Daun bawangnya Sudah dibersihkan Yang bagian sini ya Ini tanaman Dulu Sudah lama Sekitar Kurang lebih 3 bulanan ini Daun bawangnya Sebagian juga Sudah dicabut Untuk dipindah Ke Sebelah Sananya Jadi ini Saya mengambil Pada sore hari ini Saya mengambil Video Dan Pak Wani Mau ngarit dulu Katanya Jadi saya sendiri Jalan-jalan ke belakang Untuk melihat Penanggulan Di Sekeliling Lahan Pinjam pakai Tempatnya Pak Wani Jadi ini rencana Nanti Pak Wani Ini bukan untuk Tanggul aja ya Nah saya tadi Sudah bercerita Sama Pak Wani Jadi bukan untuk Tanggul aja Tapi mau dibuat Tanaman juga Nanti Seperti Sayur-sayuran Maksudnya Seperti itu Nanti bisa Setelah kering Bisa dicacah-cacah Wedeh Dilembutkan lagi Bisa Dibuat Uduh Amples ya Uduh Amples Dibuat Tanam sayur Coba saya lihat Sampai ke belakang sana ya Nah lewat sini aja Yang Pak Begitu Amples Karena di atas ini masih Jadi tanah Depan sama belakang Itu beda ya Ini kalau ini Tanah Bukan tanah Liat ya Tapi bisa Ditanami Kayak ini Cuman Ini galian dalam Galian dalam Jadi harus Nunggu Nanti tumbuh Rumput dulu Baru bisa Ditanami Itu ya Sampai ke sana Sudah sampai ke belakang sana ya Semua ke sana Tapi bisa Atau enggak Nah nanti Di sini Setelah ditanggul Kan dalaman Sini kan kering ya Kering Jadi bisa Untuk ditanami Sayur Sama Pak Wani Kalau untuk sekarang Di daerah sini nih Belum bisa Ditanami Apa-apa ya Karena di situ Ada rawa Ada rawa Sedikit di situ Itu ya Di sini Itu ada rawa di sini Jadi enggak bisa Ditanami apa-apa Nanti setelah Di tanggul keliling sana ya Pak Wani bisa Nanam Sayur-sayuran Di dalam sini Karena tanahnya Sudah kering Seperti itu Jadi saya sampai sini aja Nanti kita muter lagi Kesana aja ya Karena Belakang itu Kelihatannya Tanahnya Masih lembek betul Jadi Enggak bisa diinjak Nanti ambles-ambles Pasti injak melahan Bolong-bolong Seperti itu Saya mau balik lagi Ke Samping sebelah sana ya Sopat Lihat dari kiri Sebelah sana Kelihatan apa enggak Karena Sore hari ini Agak Gelap ya Mohon maaf Karena ini Saya habis pulang Dari Musyola al-Mustafa Habis mengerjakan Pintu ya Pintu dan jendela Tapi belum selesai ya Jadi saya ambil video Kesini Sekali mampir Waktunya juga Sudah sore Jadi Ya Ambil video sedikit ya Untuk Memperlihatkan Sama teman-teman Semuanya Program tanggul Di tempatnya Pak Wani Sudah Sampai 200 meter Dan Sudah mulai Belok ke depan lagi ya Kedepan lagi Kesini Karena kalau pagi-pagi Enggak bisa kerja Alatnya Airnya masih pasang Jadi Pagi itu Alat enggak bisa kerja Bisanya kerja Itu sore hari Baru bisa kerja Seperti itu ya Nah ini Saya habis dipanen kemarin Itu sudah mulai Padinya mulai Tumbuh lagi ya Tumbuh singgang Saya habis panen kemarinnya Tumbuh singgang Lagi Biasanya itu Kalau bagus Subur itu Bisa Apa namanya Ada padinya lagi ya Tumbuh padinya lagi Tapi ini kayak Kurang bagus Jadi Enggak tumbuh padinya lagi Seperti itu Jadi mohon maaf sekali Saya tidak bisa Ke belakang sana Karena Tanggulnya masih Ambles ya Jadi nanti tembusnya Sampai sini Ini ya Ada tanggul Nanti tanggulnya Sampai sini Itu sudah dibikin Jalan ke sana Babati sama Pak Wani 200 meter Kali 50 meter Tanggulnya dibikin 2 meter Terus ada kukunya Sekitar 3 meter Jadi Paritnya itu Di dalam sini Di dalam sini Beda lagi Kadang-kadang Ada yang dibikin Mepet paritnya Tapi Kalau dibikin Mepet malahan Cepat longsor Nah itu Mbah Mariyoto Sudah Di Masjid Al-Aqso Nah saya keliling-liling Saya mau lihat Lewat sini Aja lah Itu ada Pak Wani Lagi Nanam Eh nanam Masih makan Kambing ya Kita sepil Kambingnya ya Karena Perubahan Kambingnya Bagaimana Belum Belum Saya ambil jalan Tidak ketemu agas Ini Nah kita Lewat sini Aja lah Lewat sini Aja Untuk melihat Kambingnya Ini Bipi daun bawangnya Bukas kemarin Dipanen ya Ini kalau Tadi malam Mungkin Bukas pasangnya Sampai sini Sangat tinggi Bukasnya Yang ada Putih-putihnya Pasangnya Terendam Padahal ini Tanggul tinggi Ini sampai Terendam Berarti Tinggi betul Ngeri Memang Orang di depan rumah Itu Bisanya Jembatan itu Yang biasanya Belum Tidak pernah Acap Ini bisa Acap Ngeri Sekali Kita mau lihat Kambingnya Ini Nah Ini kambingnya Lagi makan Sudah Makan Ini Kambingnya Makan Daun Waru Dan Rumput Campur-campur Makanan Favorit Kambing Nah Dan Mentoknya Sekarang Bisa Apa Namanya Tidak Di satu Tempat Sudah Kemana-mana Karena Sudah Tidak ada Padinya Jadi Sudah Dilepas Liarkan Kalau malam Dikasih Sini Ada Andangnya Terus Kalau siang Itu Dilepas Liarkan Sekarang Karena Sudah Tidak ada Padinya Nah Nah Ini Kambingnya Satu Di dalam Kelihatan Anak Itu Kelihatan Putih Nah Bek Bek Nah Ini Donaka Itu Makanan Kambing Masa Tanggul Sak Sak Mori Sak Kacap Yoh Ngeri Tenang Loh Bayuk Lanjaran Ini Rumput Rumput Ngeri Itu Rumput Di bawah Kemarin Itu Sampai Naik Ke situ Berarti Dia Kena Air Itu Ini Pre Ini Hilang Hilang Ketutup Ketutup Betul Betul Tinggi Memang Pasal Di Depan Cerami Itu Tenggelam Tenggelam Ngeri Depan Jalan Depan Itu Yang Padahal Tinggi Itu Masih Tenggelam Bisa Dilihat Dari Sini Itu Kan Kelihatan Tinggi Itu Yang Ada Jeraminya Itu Itu Bisa Tenggelam Karena Pasangnya Memang Memang Besar Betul Betul Besar Ngeri Malam Itu Habis Mahrif Ini Kan Sebelum Isak Itu Sudah Hujan Sampai Jam Dua Itu Ada Lindu Sebentar Sampai Pagi Subuh Itu Masih Gerim Kalau Pas Lindu Saya Tengah 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 Terasa Karena Saya Jam Tengah Dua Belas Bangun Jam Satu Tidur Lagi Sampai Jam Dua Lebih Oh Jam Dua Pas Tidur Lagi Tidur Karena Air Sudah Tinggi Kita Lanjut Lagi Karena Tadi Sempat Tercedah Karena Ajan Maghrib Jadi Kita Lanjut Lagi Videonya Jadi Tadi Kan Kita Menjelaskan Bahwa Disini Tanggul Ini Bisa Acap Sebelumnya Ini Belum Kena Acap Dan Jalan Ini Juga Acap Acap Terendam Karena Pasangnya Sangat Tinggi Sekali Sangat Tinggi Sekali Seperti Itu Pak Wani Juga Mengatakan Bahwa Memang Pasangnya Tinggi Sekali Seperti Itu Jadi Mohon Maaf Ini Videonya Agak Kemalaman Sorean Karena Posisinya Tadi Pulangnya Ke Sorean Seperti Itu Bang Matrim Dari Mana Dari Warung Kok Disana Lama Betul Dari Mana Hampir Baris Oh Itu Baris Aku dipanggil Baris Berapa 50 50 55 Tapi Tidak ada Jujul Terus 5 5 5 Besok Sampai 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 Rokok Cari Rokok Saya Nunggu Orangnya Orangnya Tadi Yang Punya Warung Latihan Motor Disana Latihan Adiknya Saya Sudah Disitu Pintinya Toto Mengentai Menunggu Anak Epa Dianto Menunggu Yang Punya Warung Pulang Ke rumah Jadi Ini Lanjut Pulang Pulang Masak Dulu Tadi Dikasih Cess Ini Mas Das Tadi Kan Dua Iket Masihkan Baris Satu Ini Kan Dua Baik Suka Apa Enggak Oh Ya Nanti Tak Campur Mie Itu Ya Udah Banyak Satu Saya Sampai Jadi Biar Semuanya Dapat Oke Cetak Lanjut Oke Terima Lanjut Dulu Masak Pulang Bukan pulang Ke Rahmatullah Tapi pulang Ke rumah Jangan Masih Lama Masih Lama Ini Sudah Komat Sudah Ada Jadi Untikan Dulu Oke 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 Siap Terima Masih Jadi Jadi tadi Malam Ini Jalan Ini Sampai Acap Dulu Kalau Pas 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 Memang Disana Itu Apa Namanya Airnya Naik Disana Ya Tapi Cuma Disitu Aja Sekarang Sampai Sini Sini Tadi Malam Jadi Ini Bersih Bersih Bukan Apa Ini Bersih Kena Air Pasang Jadi Kotoran Kotoran Larut Ke Bawa Air Pasang Kalau Ini Jami Biasanya Gak Bisa Hilang Ya Karena Ini Modelnya Gandeng Gandeng Masih Nyangkut Nyangkut Itu Jadi Tidak Hilang Jadi Alhamdulillah Sekali Biarpun Pasang Besar Ya Apa Namanya Bisa Tidak Bisa Apa Namanya Tidak Tidak Mengakibatkan Kerusakan Yang Fatal Seperti Itu Jadi Seperti Itu Jadi Karena Ini Sudah Sore Mohon Maaf Sekali Waktunya Sudah Maghrib Karena Saya Mau Melanjutkan Ke Selimoh Tiga Lagi Pulang Ke Selimoh Karena Ini Tadi Sudah Ngambil Kitab Suci Pak Wani Sudah Ngopi Lagi Disiapkan Lagi Apa Namanya Ini Bode Bentul Ada Yang Bilang Keladi Ungu Jadi Kita Makan Gorengan Minum Kopi Tidak Tinggalan Rokok Seperti Itu Ya Mungkin Begitu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan Bila Ada Salah Kata Juga Mohon Dimaafkan Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dimaafkan 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 Terima kasih.